Proses belajar mengajar Rabu pagi tak terlihat di SD Negeri 1 Lampenerut Darul Imarah, Aceh Besar. Hal ini disebabkan sejumlah kelas di sekolah tersebut telah digembok sejak pagi oleh orang tak dikenal. Tak satupun Dewan Guru yang terlihat sejak pagi di sekolah tersebut. Dalam rapat dadakan unsur muspika Darul Imarah bersama Kepala Sekolah dan Wali Murid, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lampenerut sempat mengeluarkan undang-undang tentang kasus yang menimpa dirinya. Ia menyatakan telah sering mendapatkan ancaman-ancaman dalam bentuk pesan singkat di handphonenya. Saya menolak berbulan-bulan bertahun-tahun datang dari 2013 sampai 2014 saya masih bertahan. Sementara itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, Razali, kasus yang terjadi Rabu pagi ini disebabkan oleh kurang transparannya pihak sekolah terhadap dana-dana program di sekolah tersebut. Menurutnya atas kasus ini, Komite Sekolah menyarankan agar Kepala Sekolah SD terkait segera diganti. Ketua Komite Sekolah Haziman menyatakan tidak harmonisnya dan miskomunikasi antara Wali Murid dengan Kepala Sekolah menjadi pemicu kasus ini. Komplik ini sebenarnya terjadinya sudah lama ya, karena kita menghindari-menghindari agar ini tidak terjadi. Ya, kita beberapa kali kita datang kepada yang berhak untuk kita laporkan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi mudah-mudahan entah tidak punya waktu, entah bagaimana, belum dapat diselesaikan. Dari hasil rapat yang digelar unsur musbika tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar akan menunjuk seorang pelaksana tugas Kepala Sekolah SD tersebut untuk menghantikan posisi Kepala Sekolah yang saat ini bermasalah.